Di duga akibat kebocoran pada selangkas LPG, Dhani pekerja di sebuah toko roti di pangkalan Bunko Tawaringin Barat, menderita luka bakar saat hendak menyalakan oven pembuat kue. Rabu pagi, warga Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Baru dikejutkan teriakan minta tolong dari sebuah toko tempat membuat kue yang disertai keluarnya asap hitam dari toko itu. Saat warga memasuki toko, Dhani sudah menderita luka bakar dan warga langsung memadamkan kobaran api yang masih kecil. Dhani menuturkan saat ia menyalakan korek api untuk menyalakan oven, tiba-tiba api keluar dari selang dan menyambar tubuhnya. Untung warga sekitar cepat datang dan memadamkan api tersebut. Kalau dihidupin, terus gasnya pasang, butat kek, serang tuh biar kalau udah keluar gasnya cisss gitu, yaudah katanya cari korek atau enggak koran panjang, hidupin, dikongkar hidupin. Saya melihat kan lubang yang membuat hidupin biasa, yang fubuhnya, lihat agak jauh dikit, terus mimpuh rapinya besar. Untuk mengobati luka bakar di tubuhnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan.